Hai semua assalamualaikum kembali ke channel aku kali ini aku mau masak resep yang lagi viral ini tuh seliman terus ya di brand aku ini resep dari dinda manda yaitu sambal terong bulat rebus dan disini aku mau masak disini aku udah siapin lima terong bulat atau terong lalap ini aku bersihkan dulu ya atasnya aku buang lalu kita potong tapi jangan sampai putus sebelum lanjut ke videonya jangan lupa di subscribe like dan komen ya terima kasih disini aku pakai lima terong bulat-bulat gini ya dan selanjutnya disini aku udah merebus air secukupnya sedikit aja ya temen-temen lalu aku rebus terong bulatnya yang sudah dipotong dan dicuci bersih masukkan setengah tomat aku oke setengah aja lalu bawang putih selanjutnya aku masukkan cabai ini cabai secukupnya jika kurang pedas bisa ditambahkan ya sesuai selera selanjutnya bawang merah ini aku iris-iris selanjutnya ada teri jengki aku pakai teri jengki kemudian kita masak sampai benar-benar menyusut airnya dan matang kenapa aku tutup agar supaya proses pematangannya lebih cepat nah disini sudah matang dan sudah menyusut sudah aku matikan juga lihat ya temen-temen airnya benar-benar sudah nyusut sudah matang juga semuanya selanjutnya mau aku tiriskan dan aku taruh di cobek dan disini aku tambahkan lagi sebelum diulek atau dihaluskan tambahkan garam jemput garam ini ada penyedap lalu gula putih gula putih itu opsional ya temen-temen lalu aku tambahkan terasi goreng atau terasi bakar lalu kita haluskan dan ini sudah halus ya temen-temen jangan lupa di koreksi rasa jika kurang garam bisa ditambahkan ya gula putih itu opsional jika suka manis bisa ditambahkan dan ini menurut aku sudah pas sambalnya dan ini dia sambal terong rebusnya sudah jadi disini mau aku langsung makan ya temen-temen ini enak banget penampakannya juga sambalnya mau aku sisikan di pinggir dan aku tadi sudah goreng telur atau telur dadar dan disini aku pakai rebusan pokcoy agar lebih mantep rasanya nah ini dia temen-temen ya sambal terong yang lagi viral itu disini mau aku langsung eksekusi dengan nasi hangat ya tentunya dimakan dengan telur dadar itu nikmat banget ini wajib coba temen-temen bikinnya juga gampang simple dan disini mau aku makan selamat makan dan bener-bener rasanya tuh enak bikin nagih bagi temen-temen di rumah bisa ditambahkan dengan tahu goreng atau tempe goreng ayam goreng pun bisa ini enak banget wajib coba sekian dulu ya temen-temen resep kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum selamat menikmati